Kamera pengawas CCTV merekam seorang ibu melempari sebuah rumah di desa Jogosatru, Skodono, Sidoarjo, Jawa Timur. Tadi sangka pelaku melempari rumah tersebut dengan tinja atau kotoran manusia. Bahkan pelaku juga pernah melempari rumah tersebut dengan sampah tingga oleh bekas. Perbuatan pelaku sudah berlangsung bertahun-tahun. Keluarga pemilik rumah bahkan sempat melabrak pelaku ke rumahnya. Mediasi telah dilakukan, namun pelaku tetap mengulangi perbuatannya. Korban pemilik rumah akhirnya melapor ke polisi. Pelaku dan sejumlah sati telah diperiksa oleh Preskrim Posek, Skodono. Pemeriksaan berlangsung dua jam, namun polisi belum menetapkan tersangka. Memang berawal dari jual-beli rumah yang dilakukan oleh adiknya. Adiknya itu yang mana rumah itu pengennya dari pelaku itu terbeli. Namun tidak pernah dilakukan pembayaran, sehingga sama pemilik itu ada daripada pelaku itu dijual pada orang. Dari situlah permasalahan itu timbul. Nanti kalau di pelaku, perbuatan pelaku tidak bisa dikenakan permasalahan dana, mungkin pelanggaran terkait cetak timpat. Itu kalau cetak timpat umum kan langsung bisa disidangkan. Pelaku diduga kesal lantaran korban membeli rumah warisan orang tua pelaku. Pemilik rumah sempat menawarkan rumah tersebut untuk dibeli adik pelaku, namun tawaran tersebut ditolak. Dari Sidonjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, E-News, Melaporkan. Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Timur.